Para jurid komando, cerita sudah jelas, bertiwi pemanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala galanya. Lebih baik, pulang nama. Gagal, dibedah tugas. Yang ini, Tuhan beserta kita. Komando, 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 komando. Halo, sobat barbar pecinta militer garis keras. Menjadi anggota Baret Merah merupakan kebanggaan tersendiri bagi setiap prajurit TNI Angkatan Darat. Pasalnya, seorang prajurit Kopassus memiliki kemampuan khusus mulai dari menembak sampai anti-teror. Namun sayangnya, tak mudah untuk menjadi seorang anggota Kopassus. Ujiannya lebih berat dibandingkan menjadi prajurit TNI biasa. Calon pasukan komando akan mengikuti seleksi dan pelatihan yang berat seperti mendaki gunung, menjelajahi hutan, hingga berenang menyeberangi Nusa Kambangan. Di antara semua rangkaian tahapan pendidikan, yang paling terberat adalah tahap akhir pendidikan komando di Nusa Kambangan yang dikenal sebagai Minggu Neraka atau Hell Week. Salah satu prajurit yang memiliki kualifikasi para komando atau para ko adalah Serda Ucok Tigor Simbolon yang dikabarkan bebas dari penjara. Sebelumnya, ia difoni 11 tahun penjara karena terbukti mengeksekusi 4 tahanan dengan senjata AK-47 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Kempatnya adalah Yohanes Juan Manbait, Gamaliel Yermianto, Ardianus Chandra, dan Hendrik. Mereka bertanggung jawab atas kematian Serka Heru Santoso di Hugo Cafe yang juga merupakan senior dari Serda Ucok di Kops Baret Merah. Dan saat ini, Serda Ucok sudah berhak bebas karena sudah menjalani masa 2 per 3 tahanan, terhitung sejak 2013. Berarti, sudah 8 tahun dia menjalani kurungan dari total 11 tahun fonis dari pengadilan militer 2 Yogyakarta. Dengan begitu, Serda Ucok memiliki hak untuk bebas, apalagi jika dipotong dengan remisi semasa menjalani tahanan. Dan sekarang, Serda Ucok kembali membuat geger pecinta militer garis keras setelah kemunculan dirinya bersama seorang penyanyi yaitu Denny Caknan. Dalam foto tersebut, terlihat pula sang istri dari Serda Ucok yang mendampingi Serda Ucok berfoto dengan Denny Caknan. Prajurit Kopassus yang memiliki jiwa korsa yang tinggi ini tampak menggunakan pakaian ala preman. Dan menurut Okejohn, Serda Ucok dikabarkan kembali aktif menjadi prajurit Kopassus dan berdinas di grup 3 Kopassus dengan jabatan intelijen. Pantas saja saat ini Serda Ucok sering menggunakan pakaian ala preman. Ternyata saat ini ia menjadi seorang intel Kopassus. Bagaimana tanggapan kalian dengan kabar terbaru dari Serda Ucok yang berfoto bersama dengan Denny Caknan? Silahkan adu mekanik di kolom komentar.